Intro Tulisan Semboyan pada Logo Provinsi Lesi Barat Salah Tulisan tersebut yang seharusnya menanggai kata Milete Diatonganan tertulis Milete Diatonganan Tulisan Diatonganan pada Logo Sulbar itu Dipertanyakan artinya oleh pemilik akun Facebook Kak Ditekulotong Dalam unggahannya pada 25 November 2019 pukul 21.00 itu Sebagai orang Mandar tak tahu sama sekali arti dari Diatonganan Yang ada hanya Diatonganan yaitu dalam kebenaran Menurut Kak Dian Akrab di Sapa Hardi ini Hampir seluruh mesin pencerahan Gogel Logo Sulbar yang terdapat tertulis Milete Diatonganan Tidak ditemukan Logo Sulbar yang memakai kata Milete Diatonganan Artinya setiap orang Sulbar yang ingin memakai Logo Sulbar Otomatis memakai Logo yang bertuliskan Milete Diatonganan Seperti salah satu percetakan di Mamuju Setiap ada pesanan dengan menggunakan Logo Sulbar Mengambilnya dari internet Hardi berasal dari Kabupaten Majene ini Bekerja di Mamuju sebagai Tukang Las Namun ketelitiannya dalam bekerja menemukan tulisan pada Logo Sulbar salah Dia menceritakan saat dirinya hendak mencetak Logo Sulbar dengan bahan stiker Dia kaget saat di stiker Logo Sulbar telah dicetak Melihat tulisan Milete Diatonganan Menurutnya tulisan itu salah Hardi yang seharinya bekerja sebagai Tukang Las ini Memahami arti dari semboyan yang terdapat pada Logo Sulbar itu Yaitu Meniti di atas kebenaran Dia kemudian mengembalikan kepercetakan untuk mengganti mencetak ulang dengan tulisan Milete Diatonganan Sementara itu ketua masyarakat sejarawan Indonesia Provinsi Sulasi Barat Darmansyah saat dikonfirmasi mengatakan Penulisan Milete Diatonganan adalah kesalahan dalam penulisan Menurutnya kata yang seharusnya terdapat pada Logo Sulbar itu Milete Diatonganan Kata dasarnya adalah tongang Yaitu benar Jadi atonganan adalah kebenaran Sedangkan atonoanan berasal dari kata atonang Dalam bahasa mandar Darmansyah menyebutkan perbatasan Terima kasih telah menonton!